Intro Shin Taeyong menatap serius laga kedua melawan Vietnam di Stadion Maidin. Squad Garuda punya misi besar meraih hasil terbaik demi menciptakan sejarah baru. Eksperimen berani Shin Taeyong di laga pertama sempat bikin timnas Indonesia kesulitan. Namun, kini sang pelatih siap menurunkan skema terbaik demi mencuri kemenangan. Sejumlah pilar kunci juga sudah kembali siap diturunkan melawan squad The Golden Star. Bagaimanakah prediksi starting line-up timnas Indonesia saat bertandang ke markas Vietnam? Eksperimen baru Shin Taeyong Shin Taeyong mengambil keputusan berani di laga pertama kontra Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan ini menurunkan formasi yang berbeda demi mengejutkan squad The Golden Star. Coach Shin memang punya kebiasaan mencoba-coba formasi dan taktik berbeda di pertandingan krusial. Di Piala Asia 2023 lalu, dirinya pernah memasang Justin Habner di lini tengah. Padahal sang pemain lebih banyak tampil sebagai back tengah di level klub. Namun, Shin Taeyong berani mencoba Habner sebagai gelandang karena percaya dengan kemampuannya. Selain itu, Elkan Bagot juga pernah menjadi kelinci percobaan sang pelatih. Back tengah milik Bristol Rovers ini pernah dimainkan sebagai starter di gelaran Piala Asia 2023. Bagot dipaksa menjadi ujung tombak saat timnas Indonesia bertemu Jepang. Namun, strategi ini justru sukses mengacaukan koordinasi lini pertahanan squad Samurai Biru. Sementara di laga pertama melawan Vietnam, Shin Taeyong berani memakai formasi 4-4-2. Kemah ini dipilih karena absennya Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, hingga Jordi Amat. Alhasil, Shin Taeyong harus memainkan Yaakob Sayuri sebagai back side kanan. Nathan Chow Aon yang baru dinaturalisasi juga langsung tampil sebagai back side kiri. Shin Taeyong juga berani memasang hoki carakas sebagai ujung tombak di lini depan. Padahal timnas Indonesia punya striker yang lebih berpengalaman seperti Ramadan Sananta. Lini Pertahanan Setelah melakukan eksperimen, Shin Taeyong berpeluang kembali memakai formasi andalan. Pasalnya, timnas Indonesia harus meraih hasil terbaik saat bertandang ke markas Vietnam. Squad Garuda bakal melakoni laga kedua melawan negeri naga biru di Stadion Maidin. Di lini pertahanan, Shin Taeyong diprediksi akan kembali menurunkan 5 back tangguh. Asnawi Mangkualam yang sebelumnya absen, sudah bisa kembali bermain di laga kedua. Pemain milik Taiport FC ini mengambil alih posisi back side kanan. Sementara di sektor back side kiri, nama peratama Arhan jadi kandidat kuat untuk dimainkan. Pemain milik Suwon FC ini tampil impresif saat diturunkan pada laga pertama. Lemparan ke dalam Arhan jadi senjata mematikan yang meneror pertahanan Vietnam. Di sektor back tengah, Shin Taeyong diprediksi kembali mengandalkan Trisula paling kokoh. Kombinasi Jai Idzaz, Rizky Rido, serta Justin Hapner berpeluang kembali diturunkan. Ketiganya mampu menjadi tembok solid pertahanan skuad Garuda di laga pertama. Jai, Rido, dan Hapner bikin serangan Vietnam tumpul sampai gagal menyarankan shoot on target. Performa kokoh mereka sampai dipuji oleh Tri Min Hu selaku pundit asal Vietnam. Selama pertandingan, sangat sedikit pemain Vietnam yang bisa menembus area penalti Indonesia. Dan akibatnya tidak ada tembakan ke gawang. Ujar Tri Minu. Di bangku cadangan, skuad Garuda masih punya Sandy Walsh, Nathan Joaon, dan Edo Febrianca. Ketiga pemain ini bisa diandalkan untuk menjadi pelapis. Lini Tengah Timnas Indonesia diprediksi bakal kedatangan amunisi baru di posisi gelandang. Masuknya Tom Haye membuat Shin Taeyong diduga kuat bakal menggunakan skema tiga gelandang. Tom Haye bersama Ivar Jenner bakal dipercaya berduet sebagai duo gelandang poros. Kedua pemain ini dinilai sangat cerdik dalam mengendalikan ritme permainan. Haye punya kemampuan hebat sebagai pengatur tempo dari lini tengah. Bersama Esi Heren Van, pemain berjuluk The Professor ini juga bisa menjalankan peran sebagai pemutus serangan. Catatan 45 intercept di tahun 2023 menjadi bukti Haye bisa diandalkan memutus serangan Vietnam. Bahkan Tom Haye masuk ke dalam jajaran 10 pemain dengan intercept terbanyak. The Professor ini juga mampu membuat 66 peluang selama tahun 2023. Shin Taeyong pernah memuji Haye sebagai salah satu pemain berbahaya di Liga Belanda. Kombinasinya dengan Ivar Jenner di lini tengah akan mempercantik permainan skuad Garuda. Shin Taeyong juga tak boleh melupakan jasa wonderkid merah putih Marcelino Ferdinand. Pemain KMS KDNZ ini akan mengambil peran sebagai kreator serangan. Kemampuan itu sudah terbukti pada laga pertama saat menghadapi Vietnam. Marceng terus meneror pertahanan skuad The Golden Star selama 90 menit penuh. Menjadi gelandang serang, Marcelino beberapa kali menciptakan peluang berbahaya untuk rekan-rekannya. Lini serang Lini serang timnas Indonesia juga semakin bervariasi dengan hadirnya Ragnar Oratmangon. Pemain 26 tahun ini berpotensi tampil melawan Vietnam saat bertandang ke Hanoi. Dengan begitu, Rafael Strik bakal dimanjakan dengan umpan-umpan terukur dari Oratmangon. Pemain Fortuna Sitarth ini juga punya kemampuan mendobrak lini pertahanan lawan. Dirinya dikenal mahir dalam melakukan tusukan dan punya visi bagus melakukan umpan kunci. Oratmangon bisa menempati sektor kiri penyerangan sebagai winger. Sedangkan Strik bisa lebih fokus bermain sebagai striker utama menggantikan hoki caraka. Di pertandingan kontra Vietnam, pemain milik PSS Leman ini tampil kurang maksimal. Hoki masih kesulitan memberikan ancaman ke pertahanan lawan. Alhasil, Shin Taeyong harus menggantikannya dengan peratama arhan di babak kedua. Sementara, Strik punya kemampuan spesial yang sudah terbukti di Piala Asia 2023. Shin Taeyong berjanji akan memberikan banyak kesempatan bermain kepada Strik. Posisi saib kanan sudah hampir pasti diamankan oleh Yaakob Sayuri. Performa pemain PSM Makassar itu semakin matang sejak dipercaya bermain oleh Shin Taeyong. Sejauh ini Sayuri telah mencatatkan 9 laga dengan mencetak 3 gol dan 3 asis. Namanya semakin bersinar terang setelah menyumbangkan 1 asis di Piala Asia 2023. Di bangku cadangan Timnas Indonesia masih punya beberapa penyerang potensial. Ramadan Sananta serta Dimas Derajat diprediksi bakal menjadi alternatif di lini serang. Ambisi meraih hasil terbaik di Vietnam Shin Taeyong harus dipusingkan setelah 5 pemain andalannya terserang demam. Mereka adalah Rafael Strik, Ivar Jenar, Sandy Walsh, Muhammad Riandi, dan Nadeo Argawinata. Arya Sinulingga membenarkan kalau kelima pemain tersebut sedang terserang demam. Kalau kita lihat ada perubahan cuaca, situasi seperti itu sehingga mereka terkena demam, kata Arya. Masalah kebugaran ini bakal menjadi batu sandungan Timnas Indonesia di markas Vietnam. Pasalnya skuad Garuda harus mewaspadai amukan mengerikan dari tim tuan rumah. Philippe Trossier selaku juru taktik Vietnam juga berani mengambil resiko besar. Intinya kami harus berani ambil resiko, karena kami melawan tim skuad Indonesia. Kami optimis di laga berikutnya, karena kami punya kekuatan di serangan balik. Saya juga sudah mendapatkan informasi-informasi bagus dan jadi modal buat kami nanti. Tegas Trossier Ambisi Trossier nampaknya bakal terhalang oleh target besar Shin Taeyong. Pelatih Korea Selatan ini enggan mengulang memori kelam saat bertandang ke Maidi National Stadium. Shin Taeyong berambisi meraih 3 poin penuh untuk bisa menjauh dari kejaran Vietnam. Seandainya meraih kemenangan, Indonesia bakal mengemas 7 angka di grup F. Dengan prediksi yang diturunkan Shin Taeyong, akankah skuad Garuda kembali mengalahkan Vietnam hingga berpotensi menciptakan sejarah baru? Terima kasih telah menonton!